Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur marilah kita penjatakan kepada Allah SWT atas rahmat karunia insyaallah pada hari ini kita diberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa beraktifitas sesuai dengan tupuksi kita masing-masing Hai salawat berin salam tidak lupa kita kirimkan kepada jujurkan kita Nabi besar Muhammad salam Allahumma salam Muhammad wa'ala'ala Muhammad Hai kawan-kawan media yang kami hormati pertama kami sampaikan selamat Hai beraktifitas kembali ya setelah menyelesaikan kegiatan 2019 di awal 2020 ini baru hari pertama ini Pak Gadis jadi hari pertama ini kita isi pertama tentunya kita silaturahim ya silaturahim dalam arti kata karena memang kominfo sudah dikumandui oleh pejabat baru ya kita juga ingin memperkenalkan ya Pak Gadis yang baru kemudian juga ada Pak Kabit yang baru di sini ya jadi kemarin pergantian kita itu kemudian bidang ikat PSP ya yang selama ini berkomunikasi dengan teman-teman yang itu rata-rata semuanya apa ter-rata termasuk dalam kegiatan mutasi kemarin ya jadi Pak Das Miral ya itu mutasi ke BKPSDM kemudian kemudian karena beliau dulu kan PLT-nya ya ketika BUSD keluar di promo ke bidang kebagian perekonomian nah hari ini ya juga kita sudah dapat komandan baru di bidang IKPSP ya ini sebelah saya Pak Marwan nanti Pak Marwan Syah ya nanti bisa teman-teman tanya bertanya lagi nanti kan ketika diskusi kemudian yang tak asing lagi saya perkenalkan kepala dinas kita yang baru Pak Doktor Rudy Rinaldi ya beliau sebelumnya kepala dinas BPM PTSP ya sesuai dengan SK Wali Kota kemarin ya beliau menjabat sebagai kepala dinas komunikasi dan informatika di tahun 2019 akhir dan Insyaallah baru kita secara resmi bertemu hari ini mungkin banyak hal nanti yang akan disampaikan oleh beliau ya sebuah dengan kegiatan-kegiatan kita ke depan ya dan tentunya rasa kebersamaan kita ya yang telah kita bina selama ini tentunya melalui Pak Kadis yang lama ya kiranya dapat kita sambung kembali ya dengan Pak Kadis yang baru dengan juga konten-konten atau penguatan-penguatan yang baru nantinya sehingga kualitas ya dari kegiatan-kegiatan diskriminasi kita ya setiap minggunya ini ya betul-betul memiliki kualitas berita yang terbaik ya kalau bisa and headland news ya di masing-masing portalnya nanti begini tuh jadi tidak mungkin muka dimah ya karena memang ada beberapa informasi nanti ya di samping nanti masing-masing teman-teman saya harapkan bisa berkenalan langsung ya nanti kalau saya kenalkan enak juga nanti mulai dari abang nanti ya sebelah kini sebelah kanan dan siapa namanya medianya apa ya sehingga nanti lebih akrab lagi nanti mungkin sebagian sudah banyak yang kenal ya tapi tentunya an inilah awak-awak apa kita atau rekan-rekan media kita yang tergabung dalam grup media center kita jadi tugas beliau ini ya sangat kuat sekali ya dalam rangka menyebar luaskan informasi kota ini ke publik ya banyak juga hal-hal yang menjadi perhatian kita ya karena memangkan kegiatan-kegiatan media center ini an memang sudah setelah setelah hampir dua tahun ya kita laksanakan di sini ya dan Insya Allah juga ini ya seperti yang Pak Vicky sampaikan tadi yang ini kursi banyak sekali ya ini memang kita rancang kemarin kan dalam rangka menghadapi penastani kita jadi kita butuh ruangan yang representatif ya karena memang kita mungkin ya karena memang kegiatannya nasional mungkin itu yang kita ansipasi ya tapi kita bersyukur saja bahwa kita jauh lebih baik ya dari yang kemarin dan syukur rasa syukur itu mungkin yang kita nikmati hari ini ya hari ini hari pertama kita dalam kegiatan media center ya kita bacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim kemudian agar kegiatan kita setahun ini ya selalu di ride Allah Allah subhanahu ta'ala dan berikan ya kekuatan kesehatan kepada kita semua kemudian komunikasi kita ya antar dan inter kita tetap terjadi dengan baik mungkin itu saja kami berikan kesempatan kepada Pak Kadis ya di samping memperkenalkan diri ya kemudian kami juga memberikan informasi-informasi terbaru ya mungkin untuk kita semua silahkan Pak Kadis warahmatullahi wabarakatuh Pak Sekretaris, Pak Ladidang dan rekan-rekan dari media yang saya hormati Selamat Tahun Baru 2020 kepada kita semua mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu Alhamdulillah Alhamdulillah waktu pergantian tahun kemarin Kota Padang dinilai lebih baik tanda kutip dari yang dulu tidak seheboh yang dulu dan tahun ini mudah-mudahan lebih pusuk kita bisa lihat pengalaman dari daerah lain ketika ada yang mengatakan ketika dari bumi ditembakkan ke angkasa maka direkasa akan membalas apa yang terpebak ke atas itu itu yang terjadi di tempat lain ya mudah-mudahan kita bisa menjaga konsistensi ini dengan baik sesuatu dengan ajaran kita dan yang kedua tadi Pak saya sudah sampaikan saya ditugaskan bergabung ke Dinas Kominfo sejak 2 Januari 2020 saya masuk ke wilayah dimana kadis yang lama beserta krunya sudah menurutkan prestasi yang banyak sekali inovasi yang luar biasa dan banyak hal yang saya membuat saya tercengang-cengang ternyata kita sudah punya ini kita sudah punya itu kita sudah punya sesuatu yang orang lain tidak punya dan itu dibuktikan juga dengan begitu banyak prestasi yang sudah diraih tahun 2019 yang lalu ini challenge buat saya tantangan buat saya untuk bisa membuat paling tidak mempertahankan prestasi yang sudah diraih sebelumnya dan mudah-mudahan dukungan dari teman-teman semua kawan-kawan media semua akan membuat Kominfo Kota Padang semakin baik, semakin transparan, semakin lancar, semakin luas dan kinerja kita akan semakin baik pada masa yang datang sesuai dengan tugasnya maka kita di sini di Kominfo itu diantaranya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik menyampaikan isu-isu aktual dengan lebih transparan dan update data yang valid dengan cara yang lebih baik dengan cara yang bisa diterima oleh semua orang selain dari beberapa mungkin teman-teman selain dari yang sudah kita programkan melalui DPA kita di tahun 2020 ternyata memang ada beberapa hal yang kita anggap itu penting untuk kita laksanakan di tahun 2020 ini dalam rangka pertama meningkatkan kinerja pemerintah Kota Padang kemudian juga meningkatkan kualitas informasi publik kepada masyarakat supaya lebih tahu apa yang sedang apa yang telah dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Padang ke depan dalam rangka meningkatkan pemerintah masyarakat mungkin saya sebutkan beberapa hal ya terkait dengan program kita di tahun 2020 ini kamu tak usah lah kenalkan diri ya Kiki udah tahu semua udah tahu mungkin teripasih udah kenalkan juga wajah-wajah lama ini yang pindah sana pindah sini jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu lah ya yang pertama yang akan kita kerjakan di tahun 2020 ini adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara e-planing dengan SIPKD itu adalah tugas pokok yang harus kita lakukan dan harus kita realisasikan tahun ini ini adalah bagian dari skenario perencanaan keuangan yang merupakan salah satu tujuan pokok ketika transparansi keterbukaan itu diperlukan nah kita maunya ketika kita mengusulkan gambarnya gini ini ketika Pak Fiki memasukkan aqua ke satu tempat maka diproses keluarnya jangan menjadi galon gitu masuknya aqua keluarnya juga aqua bisa dideteksi nah kita akan integrasikan ini antara e-planing yang dibapeda dengan SIPKD betul SIPKD namanya ya yang ada di BPKA integrasi ini sudah lama-lama kita rindukan nah mudah-mudahan insyaallah dengan tekad yang kuat dengan kerja yang super keras mudah-mudahan tahu ini bisa kita laksanakan kemudian yang kedua insyaallah tanggal 29 Januari yang akan datang kita akan luncurkan yang tersebut dengan i-kelurahan kerjasama kita dengan bagian pemerintahan dengan aslin 1 camat dan lurah sekota Padang i-kelurahan ini memuat 12 layanan dasar di kelurahan yang bisa diakses melalui aplikasi sederhana yang sudah kita siapkan di acara launching ini nanti juga kita akan coba kita akan trial telekonference teknologi yang kita punya antara Bapak Wali Kota dengan para camat dan lurah di kota Padang mungkin tidak semua kecamatan dan kelurahan tetapi kita ambil secara random saja 3 atau 4 kelurahan mengingat waktu ya nanti setelah Pak Wali melaunching i-kelurahan kita akan coba akan coba telekonference telekonference dengan para camat dan lurah ini menjadi penting manakala ketika pimpinan membutuhkan informasi yang lebih valid yang lebih cepat maka bisa langsung di-update pada hari itu juga pada jam itu juga nah perangkatnya sudah kita siapkan ini Pak Romi, Bidang-Bidangnya Pak Romi yang mulai hari ini akan kembali mendatangi kecamatan kelurahan untuk memastikan perangkat kita yang di sana sudah berjalan dengan baik sehingga ketika saat launching tersebut bisa telekonferensinya bisa berjalan dengan baik dengan kualitas gambar yang baik dengan kualitas sound yang juga baik kemudian yang ketiga kita kita juga akan luncurkan yang kita sebut dengan produk Padang Smart Padang Smart ini perwujudan dari semua aplikasi yang berada di seluruh OPD SKPD yang kita kolek menjadi satu artinya kita semua visitor pendatang wisatawan atau pengusaha itu tidak perlu repot-repot mendownload hampir semua aplikasi yang ada di semua SKPD untuk bisa masuk ke mereka masing-masing nanti kita akan siapkan satu portal induk layanan yang kita sebut dengan Padang Smart cukup satu ini saja yang kita kita download untuk bisa masuk ke semua pintu jadi main gate-nya adalah Padang Smart kemudian gate-gate lainnya adalah yang ada di masing-masing SKPD nah ini memang bukan perjalanan tetapi ini wajib kita laksanakan untuk memudahkan siapapun yang punya kepentingan dengan kota Padang salah satu contoh yang kita bisa sampaikan di sini adalah misalnya di bidang perizinan ada aplikasi namanya Sapo Ranca nah Sapo Ranca itu nanti masuk dia ke dalam Padang Smart sehingga orang nanti ke Padang Smart dulu baru dia masuk ke Sapo Ranca di bidang perizinan nah kira-kira seperti itu kemudian yang kelima yang keempat kita punya sources jaringan internet yang pada malam hari tidak terpakai secara maksimum di semua kantor pemerintah ini idenya kemarin baru kita dapatkan kita diskusi internal jadi pada malam hari itu penggunaan pemanfaatan jaringan wifi di masing-masing OPD itu tidak maksimal karena itu kita coba lakukan yang disebut dengan replace networking kita pindahkan jaringan itu ke spot-spot yang membutuhkan jaringan wifi itu untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para users misalnya kita punya program padang sorry permindu night market di jalan permindu alokasi jaringan yang ada di SKPD tersebut kita akan move kita replace dia ke kawasan jalan permindu supaya masyarakat yang menikmati PNM sekaligus bisa juga menikmati wifi gratis ini salah satu upgrading upgrading pemanfaatan teknologi yang bisa kita supply untuk meningkatkan kualitas lain publik karena pada hari ini kita lihat ketika Bapak Wali Kota mengatakan bahwa angka kemiskinan turun itu mungkin disebabkan juga karena akses internet ke mereka sudah semakin baik ada diantara mereka yang juga bekerja mencari nafkah dengan memanfaatkan wifi sehingga jualannya naik ordernya bertambah omsetnya juga bertambah nah kita ingin menguatkan lagi komposisi seperti ini ke jaringan-jaringan ke lokasi-lokasi yang kita detect membutuhkan jaringan wifi tersebut nah ini akan kita rancang selain dari permindu dimana lagi lokasi-lokasi yang bisa kita pindahkan untuk tahap awal kita hanya akan kita lakukan untuk Sabtu malam dan sorry untuk Jumat malam dan Sabtu malam kalau misalnya perkembangannya baik kita akan tingkatkan durasinya sama jam tayangnya kemudian kemudian berikutnya adalah kita akan membantu teman-teman di kebencanaan di PPBD untuk menyiapkan aplikasi simple application yang berbasis kebencanaan untuk meningkatkan kualitas Disaster Risk Management dan Disaster Risk Reduction resources yang kita miliki pada hari ini rasanya cukup mampu untuk membantu kawan-kawan di PPBD untuk menciptakan meng-create aplikasi serhana untuk meningkatkan kewaspadaan kesiapsiagaan dan menghadapi bencana bisa juga di kebencanaan yang sumbernya dari debris banjir landslide longsor atau yang lain nah kita akan coba siapkan aplikasi serhana ini supaya juga ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kota Padang kita mulai dari yang kecil dulu dari yang kecil yang sederhana sehingga nanti bisa kita meningkatkan kualitas kesiapsiagaan berbasis IT di Kota Padang selain dari yang sudah kita pasang rekan-rekan tahu semua ada namanya yang tsunami safe zone itu yang blue line blue line yang ada di jalan Ampeng Alibaypas ya Alibaypas satu lagi di jalan Sawahan dikit tahu itu adalah deteksi batas maksimum landaan tsunami jadi kalau misalnya gempa terjadi walaupun dia cuma 6 skala later tapi berlangsung 1 menit misalnya itu sudah pasti tsunami atau gempa dengan skala lebih di atas 7,9 itu sudah pasti tsunami maka kita semua harus lari ke arah timur kalau tidak ke vertical evacuation dari gara timur sampai di batas itu saja blue line kalau tidak salah di sini juga di yang kelubuk menurut nah ini batas juga nih Balai Kota ini ini batasan landaan tsunami kalau nggak salah kelubuk menurut itu masuk kelubuk menurut kira-kira 100 meter kalau salah ya ada blue line nah mungkin ini bisa diaplikasikan dalam format yang lebih sederhana untuk bisa apakah memang saya nggak tahu lah mungkin yang bekerja nanti adalah orang-orang IT bagaimana yang bisa ditransfer dalam bentuk aplikasi yang lebih sederhana ketika itu terjadi kita nggak perlu buru-buru lari ke UNAN buru-buru lari ke Indarung cukup sampai di sana saja maka landaan tsunami akan berhenti di situ blue line tadi itu nah konsep seperti ini yang akan kita coba pindahkan transferkan dia ke dalam sebuah aplikasi sederhana yang bisa membantu semua untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana dan lain-lain kemudian yang terakhir kita juga akan siapkan merancang yang disebut dengan One Big Data One Big Data ini sekaligus juga berfungsi siapapun yang ingin data tentang Kota Padang dia bisa mengakses ke aplikasi yang akan kita siapkan ini apapun data yang diperlukan tentang Kota Padang sembari itu kita juga akan siapkan satu apa namanya satu rumah ya Pak Deddy ya saya juga kurang kurang memahami ya sistem ini tapi paling tidak cara berfikirnya yang kita ambil jadi semua produk SKPD baik itu kajian perencanaan master penkah atau apalah namanya itu kita kolek menjadi satu dalam bentuk BDF misalnya ditambah dengan semua hasil kajian dari kawan-kawan di peruburan tinggi saya yakin puluhan bahkan ratusan kajian riset mereka yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan Kota Padang juga itu kita kolek jadi satu kita siapkan rumahnya di dalam Padang Smart tadi sehingga publik ketika memerlukan data tersebut dia tinggal masuk ke sana masuk ke sana untuk mendapatkan data yang diperlukan tidak perlu dia langsung datang misalnya datang ke PU minta kajian ini misalnya repot kan cari lagi buka komputer buka laptop oh tidak aduh segala macam tapi kita siapkan bagi mahasiswa yang sedang studi mahasiswa yang sedang S2 203 ini juga sangat bermanfaat ketika dia melakukan riset dia perlu data apa kemerdukan kemiskinan dan segala macam dia tinggal masuk ke portal itu dan dia akan dapatkan data yang diperlukan tidak perlu repot lagi dia masyarakat juga diuntungkan karena gampang sekali mengambil data yang diperlukannya terkadang sekalian itu beberapa hal selain dari yang sudah ada dalam DTA yang akan kita rancang pada tahun ini dan kita juga akan publish sebulan sekali tentang yang saya sebut dengan padang ini statistically jadi padang itu tiap bulan akan kita tampilkan secara statistik apapun yang dilakukan oleh pemerintah kota padang misalnya ketika kemarin Pak Wali mengatakan angka kemiskinan turun kita akan coba statistikan itu kemudian berapa panjang drenasi sorry berapa panjang betonisasi yang sudah direlisasikan perbulan kita akan statistikan itu untuk kita informasikan ke publik sebulan sekali ini gunanya supaya publik tahu sudah sejauh apa sudah sejauh mana dan capaian-capaian yang sudah dicapai oleh pemerintah kota padang di segala sektor ini akan meningkatkan kualitas informasi kepada masyarakat yang juga pasti sangat concern saya ingin tahu tentang kota padang apalagi pendatang nah makanya nanti kita dalam layanan apa namanya kemarin padang in your hand itu selain dari informasi tentang wisata dalam dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kita juga akan coba supply menu di restoran itu juga dalam bahasa Inggris misalnya capcai misalnya nasi goreng bahasa Inggrisnya apa misalnya atau keripik balado itu bahasa Inggrisnya apa sehingga turis pun juga karena kemarin ada temen juga datang dari luar negeri bingung dia apa yang mau dimakan kalau harga dia bisa transfer kan dari dolar ke rupiah tapi kalau kata-kata kalau nasi goreng orang pasti fat rice tapi kalau misalnya jari yang belado kan enggak ada ini ya mereka tahu ya kan goreng putih ubi kan enggak tahu tuh kita coba transformasikan itu ke dalam bahasa Inggris dan masuk dalam apa aplikasi kita kira-kira demikian beberapa hal sebagai pengantar awal tugas saya di kominfo tahun ini dan kita berharap mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin dan kita bisa berkait sama dengan lebih baik lagi selaturah yang kita dapat kita tingkatkan untuk bisa saling mengisi saling beri informasi dan mudah-mudahan keterbukaan informasi dapat kita jaga dengan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh beberapa hal yang kita sudah coba diskusikan beberapa hari ini untuk kegiatan-kegiatan di 2020 ini kita akan melaksanakan baik dalam skala jangka pendek jangka menengah ataupun jangka panjang ke depan di samping juga program yang kita sudah masukkan dalam kegiatan kita di 2020 ya seperti yang kita tayangkan ini diikuti oleh beberapa kegiatan nantinya kemudian hadir juga di sini di sebelah pojok ya Pak Insinyur Deddy Windra Deddy ya itu Kepala Bidang Sistem dan Informatika ya kita singkat dengan sispo ya kemudian ada Pak Romi ya Kepala Bidang Inti ya inti itu kepanjangan dari infrastruktur teknologi Informati kemudian di sebelah kanan saya Pak Marwan Syah ya Kepala Bidang IKP SP ya Informasi Komunikasi Publik Sastetik dan Persantian jadi kita ada tiga bidang ya dengan Tipe kita masih Tipe B Insya Allah ya kita sudah mengusulkan untuk naik ke Tipe A Tipe A itu nanti bidangnya jadi empat jadi bidangnya Pak Marwan ini akan pecah menjadi satu bidang lagi bidang statistik dan persandian jadi Pak Marwan mungkin fokus kepada IKP nya ya ada bidang satu lagi yang yang mengurusi statistik dan persandian itu mudah-mudahan ini ya informasinya sedang sudah sampai ke Provinsi dan berangka evaluasinya mudah-mudahan dalam waktu singkat akan diturunkan kembali ke kota dan mungkin akan diparipurnakan di DPRD mungkin itu sebagai informasi saja silahkan nanti kawan-kawan diskusi karena setelah ini jam 11 ada lagi Bu Kori dari BPM PTSP yang juga ingin meninformasikan ya atau menyebarkan informasinya mau menanyakan untuk jumlah CCTV yang ada di Persimpangan Jalan itu Kominfo punya berapa itu Pak masalahnya kan lagi hangat-hangatnya juga kemarin katanya mau mengembalikan tilang online gitu loh nah untuk jumlah CCTV apakah masih dalam angka di tahun 2019 kemarin atau ada penambahan sekarang mungkin itu aja Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari RRI Padang Pak selain pemaparan Pak tadi yang ingin saya tanyakan terkait antisipasi dari Disko Minfo Kota Padang sendiri Pak untuk penyebaran berita hoax atau berita bohong dan ujaran kebencian Pak apalagi menjelang Pilgub ini sendiri banyak berita hoax yang bersebaran di media sosial Pak terima kasih menyampaikan soal rencana peluncuran pelayanan publik berbasis elektronik di tingkat kelurahan Bapak menyebutkan tadi ada 12 layanan mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam layanannya apa saja apakah dengan pelayanan ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor lurah untuk mengurus surat-surat jadi cukup di rumah saja dan kalau sudah selesai tinggal jemput terima kasih Pak yang terakhir itu adalah mengenai distribusi pengembangan jaringan wifi malam hari kita baru punya 10 spot kawasan berarti gratis ya ditambah dengan yang kalau misalnya provider lain itu melalui misalnya kalau Vicky makan di Rumah Makasih Rehana misalnya itu kan mereka juga mencapai layanan berarti gratis kita spot kawasan ya kawasan kita baru punya 10 kawasan yang free wifi ini akan kita develop kita akan ekspansi ke lokasi lain tadi yang disebutkan dengan cara mungkin salah satu yang akan memindahkan mereload wifi jaringan yang ada di SKPD pada malam hari ke lokasi-lokasi lain yang kita detect nanti membutuhkan jaringan yang lebih banyak geocenter juga pasti ya karantaruna dan lain-lain nanti kita akan deteksi kita akan buatkan ininya tournya sehingga itu kita aplikasikan untuk tahap awal kita akan coba lakukan di Sabtu malam sorry di Jumat malam dan Sabtu malam karena kalau malam yang lain kita tidak boleh ganggu anak-anak kita di program 18.21 kecuali above jam 9 ya kemudian kemudian nanti mungkin bisa ditambahkan oleh pak kapitnya lain bagian rumas nanti pasek lah jawab ini pasti bantu jawab ya di kelurahan nanti pak di daftar online kemudian lalu sign digitalnya sudah lakukan maka kita gak perlu lagi ke MPP sorry kita gak perlu lagi ke PTSP tinggal nunggu di rumah aja print surang siap tuh kan ada barcode kan barcode lah itu ujinya nanti ragu orang dengan keasliannya nah silahkan uji yang ada barcode ya sama seperti itu ini adalah bagian dari cara kita untuk meningkatkan kualitas penyelitian publik pada masyarakat bahkan nah mungkin nanti akan berhadapan dengan para tapi kita yakin bahwa setiap rumah yang di kelurahan itu pasti punya anak muda anak sekolah ya sudah familiar dengan ini enggak ada lagi kedala soal aplikasi dan lain-lain pasti bisa ya ilmu rahan itu dirancang dengan sangat baik dan dengan cara operasi yang paling mudah melatih nanti dibantu juga oleh Pak Romy atau Pak Deddy ya ini mungkin dari saya apa yang disampaikan oleh Bang Vicky tadi ya adanya rancangan nomenklatur memang iya ya jadi mungkin beberapa saat lagi karena memang itu semua standar seluruh Indonesia dan acuanya kalau salah ya permen berapa itu lupa yang jelas yang berhubungan dengan tupuk si kita nanti ya yang beririsan dengan bagian humas humas akan berganti nama dengan kepala kepala bidang protokol dan komunikasi pimpinan nah kepala bagian kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan jadi kalau melihat dari nomenklaturnya dia mengurusi protokol urusan-urusan pimpinan lebih dekatnya itu nah urusan SKPD nanti akan diturunkan mungkin ya ke kominfo khususnya di IKP kalau kita juga nanti di upgrade ya seperti yang saya katakan tadi hari ini kan tipe kita tipe B tipe B dengan tiga bidang kalau menjadi tipe A itu tambah satu bidang lagi karena kan berat betul bebannya di IKP ini IKP nya juga ya nanti kan kalau ada tugas dari humas melimpah ke IKP nah SP nya ini kan lebih berat lagi statistik dan persandian itu karena bidang persandian hari ini bukan bidang persandian yang 10 tahun yang lalu persandian hari ini lebih kepada bagaimana keamanan informasi bagaimana keamanan jaringan yang di di pusat aja sudah ada badan satu badan cyber ya badan cyber eh Sandi Negara dari Lem Sanik Lama Lembaga Sandi Negara sekarang berubah nama jadi badan cyber dan Sandi Negara apa namanya tadi BSSN badan cyber Sandi Negara ya itu jadi eh turunan kebawahnya memang seperti itu nanti ya eh persandian yang kita punya itu kan lebih kepada keamanan informasi ada hal-hal yang hari ini ya dilecehkan ya seperti katakanlah misalnya di kita sudah memberikan keamanan-keamanan itu seperti dengan pelayanan online di tanda tangan digital nah ketika tanda tangan itu hadir di eh dokumen itu itu tanda tangan yang sudah terregresasi di BSSN itu itu jadi misalnya tanda tangan Pak Kadis waktu eh di pejabat lama di apa nama dokumen ya sekarang bokori harus mendaftarkan lagi ya harus masuk pulaan ke BSSN itu didaftarkan lagi tidak bisa keluar saja begitu jadi memang ada sertifikasinya ada barcode nya juga ada password baru nah jadi begitu betul ya keamanan informasi ini yang dijaga ya sehingga dokumen penting itu betul-betulan nuansanya sangat penting ya jadi ke depan memang kan tugasnya agak berat ya kominfo ini ya kita berharap kita akan hadir ya di tengah-tengah masyarakat ya ya menjadi problem solving ya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi aku yang the big the big one walaupun the small one Humas ada ya namanya komunikasi pimpinan ya fungsi humas dan berkemungkinan ya teradop nanti ke kegiatan di ya itu belum ada mungkin ada nantian diskusi yang agak serius ya di tingkat pimpinan ya sehubungan dengan perpindahan itu karena memang hari ini kita juga di upgrade ya kita mengusulkan untuk TPA itu karena ada bidang IKP yang beririsan dengan humas ya ya jadi ketika nantian ada beberapa urusan yang ada di humas ya dipindahkan ke kominfo tentunya itu harus ada ya apa namanya kebijakan tersendiri tentang itu jadi ada hal-hal yang perluan mana yang menjadi urusan bidang baru yang namanya kepala bagian bagian protokol dan komunikasi pimpinan karena protokol lama itu kan berada di bagian umum ya kalau kemarin itu humas itu kan humas saja ya sehingga ada tiga subak di dalamnya yang mengurusi itu termasukkan memfasilitasikan kawan media di sana apakah nanti ya itu yang mungkin menjadi komunikasi atau apa namanya setelahnya diskusi yang sangat serius nanti karena memang belum ada keputusan ya yang jelas ada nama baru ya humas itu adalah bagian protokol dan komunikasi pimpinan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan nanti mungkin bisa dicari lagi ya kemenarannya ke bagian organisasi dan Pak Sekda mungkin kemudian menyangkut pertanyaan CCTV ya di persimpangan mungkin ke Pak ya Bang Deddy ya nanti ditambah dengan ikulurahan silahkan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jawab singkat saja berhubung peserta berikut Ibu Korea sudah hadir sepertinya di luar baik pertama masalah CCTV kebetulan kita dulukan bagian dari dinas perhubungan jumlah total CCTV ATCS yang di sampai hari ini sudah ada di dinas perhubungan adalah 25 dan itu apa hidup semua hidup semua hidup semua 25 buah dan pada 25 titik saya pikir jika tadi dikaitkan dengan etilang ini masih banyak PR lagi kalau etilang berarti kita harus memasang kamera analitik di CCTV itu yang bisa mengidentifikasi secara otomatis nomor plat yang melanggar saya pikir itu perlu kajian-kajian lagi itu menurut saya ini menurut saya ini masih belum oke mungkin singkat saja next masalah kelurahan kita menuju smart city smart city sama dengan adalah memudahkan masyarakat memanjakan masyarakat salah satu langkah kita yang kita mulai di tahun kemarin adalah kita coba memudahkan masyarakat melalui layanan administrasi kelurahan yang kita namakan ikelurahan apakah masyarakat datang langsung ke kelurahan jika masyarakat menggunakan ini insyaallah masyarakat tidak datang lagi ke kelurahan hanya datang jika suratnya sudah selesai tinggal ambil seperti itu kemudian layanan apa saja yang ada maaf tidak apa oke dari dua belas layanan itu adalah pertama surat pengantar untuk menikah ini sudah biasa surat pengantar menikah ada tiga macam ini sudah tiga kemudian keterangan tidak mampu perorangan keterangan tidak mampu keluarga keterangan usaha keterangan domisili usaha keterangan kelakuan baik keterangan alih waris keterangan kematian keterangan gaib total 12 layanan kenapa hanya 12 ini baru langkah awal di kita kita tahu di kelurahan bisa 30-40 layanan surat-surat keterangan tahun ini kita mulai hanya dengan 12 sesuai kesempatan semua kecamatan jadi 12 layanan kemudian pertanyaan berikutnya apakah aplikasi ini sudah sempurna belum kita yakin yang penting kita memulai dulu bahwa efektivitasnya efektivitas di kelurahan kita masih mungkin kita masih perjuangkan kita yakin di kelurahan juga sumber dayanya masih kurang sarana dan persarana masih kurang aplikasi kita juga mungkin belum sangat baik karena ini aplikasi harusnya kan sudah pakai tanda tangan digital lurah kita belum harusnya masyarakat tinggal download hasil suratnya kita belum seperti itu jadi saya pikir ini yang penting kita sudah memulai kita maju dulu apapun itu kita mulai mencoba menuju padang smart city mungkin demikian secara singkat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin mengembangkan informasi tentang CCTV di lampu merah Bapak Ibu silahkan akses nanti di atcs.padang.go.id itu dibuka untuk publik silahkan jadi lampu merah seluruh di seluruh kota padang itu bisa diakses online di atcs.padang.go.id mungkin itu saja tambahan mas kali pertama bicara di media center ini perkenalan lagi ya nama Marwan Sah SIP kalau saya dengan adik saya Ikhwan Wahyudi ini sudah lama ketahuan kepala antara sekarang sebagai kepala bidang di KPSP di Kominfo nah terkait dengan cukup itu saja ya nanti kalau ada pertanyaan ada di grup baik terkait dengan antisipasi Pemko menghadapi masalah hoax apalagi ini masa-masa politik sudah mulai mengangat tentunya kita dari Pemko akan senantiasa melakukan kampanye anti hoax tentunya anti hoax dan ujian kebencian kepada seluruh masyarakat kemudian juga kita akan bersama-sama tentu dengan kawan-kawan media untuk juga mencari informasi ini kita saling membagi tentang hal-hal yang memungkinkan ini masuk dalam ujaran kebencian dan hoax kemudian juga pelibatan masyarakat dan penegak hukum apakah ini juga nanti hoax ini terkait dengan pelanggaran hukum yang sudah ada di undang-undang ETA ini juga sangat penting nanti karena untuk mengantisipasi ini semuanya harus terlibat kita inginkan bahwa kota padang ke depan bebas dari hoax dan ujaran kebencian karena kita tidak ingin ini akan menimbulkan masalah yang besar nanti tentunya nah dari Pemko itu itu yang akan kita lakukan kita akan kampanye kan anti hoax ini melalui media-media yang kita miliki kemudian juga tentu kerjasama dengan kawan-kawan media ini juga sangat penting dan juga dengan masyarakat dan aparat hukum nantinya itu saja terima kasih Pak Zek baik saya pikir untuk sesi kita di Pemko sudah bisa kita akhiri karena sesi kedua sudah menunggu di luar Bu Ori dan teman-teman mungkin itu saja dulu ketika hal-hal yang baru bisa kita komunikasikan lebih lanjut nanti kan kan komunikasi tidak terputus hanya di ruangan ini baik, terima kasih untuk sesi pertama ini kita selesaikan saja kita akhiri dengan membacakan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim dan kita tutup dan kita sambung lagi langsung saja dengan Bu Kori dari DPM PTSP terima kasih 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 terima kasih